Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman Yaitu tentang cara download driver Windows 11 ya Ataupun Windows 10 bisa Cara ini bisa untuk semua merek laptop ataupun PC komputer ya Bisa 100% compatible dan cocok ya Acara ini aman teman-teman Jangan khawatir dan jangan resah Hei jangan resah lagi Oke lah teman-teman Kita lanjut ke videonya ya Jadi yang pertama teman-teman silahkan klik kanan di diskusi ini ya Klik kanan di diskusi ini Lalu pilih manage Atau teman-teman di keyboard tekan Windows dan plus X ya Nanti pilih device manager Kayak gitu teman-teman Nah pilih device manager Di sini kita lihat drivernya masih bertanda seru Tanda kuning ya berarti drivernya belum terinstall Oke yang pertama silahkan teman-teman Ponekan internetnya terlebih dahulu ya Karena kita akan mendownload drivernya Tanpa internet kita tidak bisa download ya Jadi sudah connect silahkan teman-teman buka Microsoft 8G atau Chrome atau Mozilla Bebas ya yang penting browser Nah ketika terbuka seperti ini ya Nah kita buka tab baru ya Disini silahkan tekan atau ketik 3D chip ya Kita download software dulu Nah pilih yang paling atas ya 3D chip Kita download software ini Software ini bisa mendeteksi tipe laptop atau merk laptop kita ya Jadi software ini bisa mencarikan driver yang benar-benar cocok dengan laptop kita Ini di close dulu ya Di exit agar softwarenya terdownload Disini kita tunggu dulu ya teman-teman ya Tunggu sampai 3D chipnya terdownload 100% Tidak lama teman-teman karena ukurannya kecil juga ya Cuma beberapa MP Kalau sudah terdownload seperti ini teman-teman Kita close aja ya Browsernya teman-teman ini sudah kita download Kita close browsernya Lalu kita buka file explorer Ke folder download ya Disini sudah terdownload Nah ini tinggal di double klik saja ya teman-teman Nanti akan muncul tampilan seperti ini Jadi disini teman-teman klik Semuanya ya Klik semuanya dari paling atas Klik nanti dia akan dialihkan ke Link download drivernya Jadi jika tampilannya seperti ini Ya berarti ini tidak ada driver Silahkan di close aja Nah pilih yang kedua Selanjutnya pilih yang kedua ya di klik Sama kita akan dialihkan ke link download ya Jika tampilannya ada seperti ini Silahkan klik download Nah disini kita exit dulu Nanti dia akan terdownload ya Nah seperti ini dia akan terdownload ya Kita minimize dulu Lalu kita ke yang ketiga Driver VGA ya Nah ini driver VGA sama ya Kita klik yang atas ini Klik Nanti dia akan terdownload Nah seperti itu teman-teman Nah ini ya Lagi loading dia Oke kita Apa minimize lagi aja Gak apa-apa ya Ini ukurannya gede banget ya Tapi ini sangat perlu Jadi kita download aja Selanjutnya yang keempat Terus yang Dan selanjutnya sampai semuanya ya ETC ini ETC semuanya Diklik dulu Yang atas dulu ya Terus kita download juga Proses downloadnya sama teman-teman Ini kita download Nah klik download Terus kalau ada tampilan gini Silahkan di exit dulu ya Nah Kalau udah Diminimize lagi Terus kita pilih yang bawahnya Nah ini kan berubah ya Klik bawahnya Nanti Nah berubah Kalau tadi kan yang atas Sekarang kita pilih yang bawah Terus yang Paling ketiga juga boleh ya Harusnya semuanya di download teman-teman Kalau internet mah gak perlu ya Kalau internet card itu gak perlu Multimedia Sound itu lumayan perlu ya Oke lah teman-teman Anggaplah semuanya kita download ya Satu per satu Ini kita tunggu semuanya ya Sampai selesai Ini videonya Akan saya percepat ya teman-teman Anggap aja Drivernya sudah terdownload semuanya Akan saya potong-potong videonya Nah ini sudah Sudah dipotong-potong ya Jadi kalau gak dipercepat Ini lama banget ya Nunggunya teman-teman Jadi teman-teman Nanti galau Nanti loncat Gak juga Kita install satu persatu juga Gak apa-apa Jadi meskipun ini Prosesnya lagi download Terus kita install Satu persatu juga Gak apa-apa teman-teman Gak apa-apa Di install aja Yang sudah terdownloadnya Proses installnya seperti ini Internetnya mati teman-teman Aduh Nah ini internet jangan sampai mati Teman-teman ya Nah kalau minta restart Ini restart letter aja Restart nanti ya Nanti terus kita install Yang satunya lagi Yang mana yang ini Yang belum ya Saya install ini Install ini juga Cara installnya sama Seperti tinggal diklik Lalu pilih ok Lalu pilih next ya Seperti itu aja Lalu finish Nanti penginstalan yang beda itu Nginstal driver pga Dia agak beda Agak lama juga ya Jadi kita nunggu dulu Sampai Nah ini sudah selesai ya Jadi kalau sudah selesai Tinggal diklik oven file Nanti dia akan Meminta install Ya seperti itu teman-teman Oke kita klik oven file ya Nanti dia akan Muncul tampilan seperti ini Begin install Klik aja Nanti akan ada pemberitahuan Seperti ini ya Teman-teman wajib scroll ke bawah Kalau gak di scroll Dia gak bisa disetujui Oke kita tinggal di I agree ya Tinggal di start aja Nanti proses installnya Akan berlangsung Seperti ini teman-teman Nah seperti ini Disini teman-teman Hanya perlu menunggu saja Sampai proses installnya Selesai Nah kalau misalkan nanti Si layar laptopnya Kedip-kedip Gak apa-apa Itu normal ya Jadi bukan rusak Kalau layarnya berkedip Oke kita skip aja videonya Sampai selesai Ini anggaplah Installasi selesai ya Disini Di restart Langsung gak apa-apa Atau di restart Nanti juga gak apa-apa Ya Oke kita cek lagi ya Drivernya Tadi yang kita install Drivernya sebenarnya Semuanya Cuma videonya saya potong Jadi ini sudah Terinstall semuanya ya Tapi teman-teman jangan khawatir ya Cara install Driver selain driver PG Itu sama semuanya Tinggal klik ok Next 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 Semuanya seperti itu Jadi jangan khawatir beda ya Untuk cara install driver pun Sudah saya contohkan Seperti tadi ya Jadi tinggal di klik next Yes Start Install Udah gitu aja Gak ribet ya Nah teman-teman Jadi kalau misalkan ada pertanyaan Silahkan ditanyakan lagi di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax